Hinaklana. Bap 48. Tabib Sakti Pembunuh Namanya Pengneci. Pada hari terakhir ini berulang kali mestinya Leng Houtiong hendak menyatakan kepada Lik Tio Ong agar diperbolehkan tinggal di hutan bambu situ untuk belajar main kecapi dan seruling. Tapi bila perkenang kepada bayangan Gak Leng Sian, betapapun ia merasa berat untuk berpisah. Sekalipun Siow Sumoai tidak menggubris padaku, asal setiap hari aku dapat melihatnya dan mendengar suaranya juga sudah puas aku. Apalagi di atuh bukannya tidak menggubris padaku demikian pikirnya. Menjelang maghrib waktu mau berpisah, Sungguh Leng Houtiong merasa sangat berat. Ia mendekati jendela gubuk kediaman si nenek dan menyembahnya beberapa kali. Samar-samar dilihatnya di balik kerai bambu sebelah dalam si nenek juga berlutut membalas hormatnya. Terdengar si nenek berkata, meski aku mengajarkan kera bermain kecapi padamu, tapi ini adalah untuk membalas kebaikanmu yang telah menghadiahkan lagu padaku. Kenapa engkau menjalankan penghormatan setinggi ini padaku perpisahan sekarang ini entah sampai kapan baru dapat berkunjung lagi kemari untuk mendengarkan permainan kecapi Popo, asalkan Leng Houtiong tidak mati, kelak tentu akan datang lagi ke sini untuk menyambangi Popo dan Tioh Ong, demikian kata Leng Houtiong. Tapi tiba-tiba terpikir olehnya tentang usia kedua orang tua yang sudah hamat lanjut itu, bila mana kelak datang lagi ke lok yang entah masih dapat bersuara atau tidak dengan mereka. Teringat bahwa hidup manusia ini seakan-akan mimpi belaka tanpa terasa suaranya menjadi parau. Leng Houtiong, kata si nenek, sebelum berpisah aku ingin memberi pesan sepatah kata padamu, baik, atas petuah Popo sampai mati pun takkan ku lupakan, sahut Leng Houtiong. Tapi sampai lama nenek itu tidak bicara lagi. Selang sekian lama, akhirnya dia baru berkata dengan perlahan, banyak bahaya dan kepalsuhan orang Kang Ong, hendaknya kau menjaga diri dengan baik. Leng Houtiong mengiakan, hati menjadi pelu. Ia memberi hormat pula kepada Lik Tio Ong untuk mohon diri. Dalam pada itu terdengar dari dalam gubuk suara kecapi menggema merdu, yang dibawakan adalah lagu kuno terkenang itu. Esok pagainya Gak Putkun dan anak muridnya sama mohon diri kepada Ork Goan Pa untuk berangkat dengan menumpang perahu. Goan Pa dan anak cucunya mengantar sampai di tepi sungai Lokswi, memberi bekal sangu dan macam-macam makanan untuk persediaan di tengah perjalanan. Sejak tempoh hari lengan Leng Houtiong dipuntir keseloh oleh Ong Kah Chun dan Ong Kah Ki, maka Leng Houtiong tidak pernah bicara pula dengan anggota keluarga Ong itu. Pada saat berpisah sekarang ia pun tidak mengucapkan apa-apa, sebaliknya cuma mendelik saja kepada mereka seakan-akan di depan matanya pada hakikatnya tiada jago golok emas dari keluarga Ong itu. Gak Putkun cukup kenal perangai muridnya itu. Jika anak muda itu dipaksa memberi hormat dan mohon diri kepada Ong Goan Pa, untuk sementara terpaksa Leng Houtiong menurut, tetapi kelak besar kemungkinan akan mencari perkara kepada keluarga Ong itu untuk membalas dendam. Sebab itulah ia sendiri memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada Ong Goan Pa, sebaliknya sikap Leng Houtiong yang kurang sopan itu ia pura-pura tidak tahu. Leng Houtiong melihat banyak oleh-oleh pemberian keluarga Ong itu, terutama oleh-oleh yang diberikan kepada Gak Leng Sian. Nona itu tampak sangat senang dan sibuk menerima macam-macam oleh-oleh itu. Tengah sibuk, tiba-tiba seorang tua berbaju rombeng naik ke pinggir perahu mereka dan berseru, Leng Houtiong, suan muda waktu Leng Houtiong berpaling, kiranya adalah Lik Tio Ong, keruan ia melengat. Bibi menyuruh aku menyerahkan bungkusan ini kepadamu, Leng Houtiong, kata Lik Tio Ong sembari mempersembahkan sebuah bungkusan panjang. Bungkusan itu dibebat dengan kain kembang biru. Dengan penuh hormat Leng Houtiong menerimanya dan berkata, atas hadiah kiampu yang berharga ini Tecu menerimanya dengan terima kasih, sambil berkata berulang-ulang ia pun membungkuk tubuh memberi hormat. Terhadap tukang bambu tua bersikap sedemikian menghormat. Sebaliknya terhadap kim tubuh Tec Ong Lo Ya Chu yang namanya termaskur di dunia Kang Ong sedikit pun tidak menggubris, keruan sikap Leng Houtiong ini membuat kahcun dan kahki merasa gusar. Coba kalau tidak di depan orang banyak tentu mereka sudah menyeret turun Leng Houtiong menghajarnya sepuas-puasnya. Dalam pada itu sesudah menyerahkan bungkusan panjang tadi, Leng Houtiong lantas melangkah ke atas papan loncatan dan hendak turun kembali ke daratan. Melihat ada kesempatan, sesudah saling memberi isyarat, segera kahcun dan kahki sengaja memapak dari bawah papan loncatan perahu, mereka terus mendesak maju, yang satu menggunakan bahu kanan dan yang lain memakai bahu kiri, asal ditumbuk sedikit saja mereka percaya kakek itu umpama tidak sampai mati tendelam sedikitnya juga akan membuat Leng Houtiong kehilangan muka. Melihat apa yang akan terjadi itu, cepat Leng Houtiong berseru, hi, awas tapi ia sudah tidak bertenaga sehingga sama sekali tak dapat berbuat apa-apa. Sementara itu tampaknya kedua saudara ong muda itu sudah menerjang tiba pada sasarannya. Jangan segera ongku anpa juga berteriak. Sebagai seorang yang punya harta benda di kota Lokyang, kalau kedua cucunya sampai menumbuk mati seorang kakek, tentu akibatnya takkan menguntungkan bila sampai pihak yang berwajib ikut turun tangan. Perkara jiwa bukanlah soal kecil. Tapi karena dia sedang duduk dalam kamar perahu besar itu dan lagi bicara dengan gak keputkun sehingga tidak sempat mencegah lagi. Maka terdengarlah suara beluk, bahwa kedua anak muda itu sudah membentur tubuh Lik Tio Kong. Menyusul dua sosok tubuh orang sama mencelat dan pelung-pelung, tahu-tahu kedua anak muda itu sama kecemplung ke dalam sungai, sebaliknya Lik Tio Kong tampak masih tenang-tenang saja dan terus berjalan ke daratan. Tubuhnya mirip bola saja, setiap diseruduk oleh kedua saudara ong muda itu segera mengeluarkan daya membalik sehingga kedua anak muda itu terpental sendiri. Keruan suasana menjadi kacau, semua orang sibuk memberi pertolongan kepada kahcun dan kahki, beberapa orang lantas terjun ke dalam sungai untuk menyerap mereka ke atas. Tak kala itu baru permulaan musim semi, air sungai sedingin es, apalagi kedua anak muda itu tidak bisa berenang, mereka sudah telanjur minum air sungai sampai beberapa ceguk, gigi mereka berkertukan menggigil dingin, keadaannya sangat runyam. Sesudah diperiksa, sungguh kejutong Goanpa tidak kepalang. Ternyata lengan kedua cucunya itu semuanya keselau, tulang lengan terlepas dari ruasnya, sama halnya seperti tempo hari kedua anak muda itu memuntir tangan lenghu Tiong sehingga keselau. Melihat kedua putranya kecundang, segera Ong Tiong Kiang melompat ke daratan dan mencegat di depan Lik Tiong Kiang. Kakek itu tampak masih terus berjalan ke depan dengan kepala merunduk, memangnya badannya juga bungku. Orang kosan dari manakah ingin coba-coba pamer ke pandayan di Lok Kiang sini bentak Ong Tiong Kiang. Tapi Lik Tiong Kiang seperti tidak mendengar saja dan tetap jalan ke depan, perlahan ia sudah berhadapan dengan Tiong Kiang. Keruan perhatian semua orang di atas perahu sama dipusatkan kepada mereka berdua. Kedua tangan Ong Tiong Kiang tampak sedikit dipentang, ketika Lik Tiong Kiang maju selangkah lagi, mendadak Tiong Kiang membentak, pergi kedua tangannya terus mencengkeram pundak si kakek. Tapi baru saja jarinya hampir menyentuh tubuh sasarannya, sekonyong-konyong badannya yang tinggi besar itu mencelat ke udara sampai beberapa meter jauhnya. Di tengah jerit kaget orang banyak Ong Tiong Kiang berjumpalitan satu kali, selagi terapung di udara lalu dapat menancapkan kali kembali di atas tanah. Jika terjadinya tabrakan itu dilakukan kedua orang yang sama-sama berlari cepat dari arah berlawanan, lalu salah seorang terpental, ini sih tidak mengherankan. Yang aneh sekarang adalah Ong Tiong Kiang berdiri tegak di tempatnya, sedangkan Lik Tiong Kiang hanya berjalan sangat perlahan, tapi mendadak Ong Tiong Kiang tergetar mencelat. Sekalipun, tokoh-tokoh terkemuka sebagai Gakput Kun dan Ong Ko Anpa juga tidak tahu dengan kera bagaimana si kakek Kriot itu membuat orang terpental. Hanya saja waktu Ong Tiong Kiang tancapkan kakinya kembali di atas tanah tampaknya juga sewajarnya saja. Sehingga orang yang tidak mahir ilmu silat malah mengira dia sengaja meloncat sendiri untuk pamerkan ginkangnya yang liai, maka ada sebagian centeng keluarga Ong Salah Wasel dan memberi sorak puji kepada majikan muda mereka. Memangnya Ong Go Anpa sudah heran ketika tanpa bergerak Lik Tiong Kiang dapat menggetar lengan kedua cucunya sehingga keseloh, kini ia tambah kaget demi melihat putranya juga tergetar mencelat secara aneh. Padahal lihat tahu putranya itu sudah memperoleh segenap ajaran ilmu silatnya, tapi belum satu gebrak saja sudah dientak mencelat oleh lawan, ini benar-benar belum pernah terjadi selama hidup. Dilihatnya sesudah kecundang Ong Tiong Kiang masih hendak melabrak maju lagi cepat ia berseru, Tiong Kiang, kemari Tiong Kiang putar tubuh dan melompat ke haluan perahu dengan enteng. Tua bangka itu besar kemungkinan bisa ilmu sihir ia mencemooh. Bagaimana keadaanmu? Tidak terluka tanya Go Anpa dengan perlahan. Tiong Kiang menggeleng. Diam-diam Go Anpa menimbang, biarpun dengan kemampuannya sendiri juga belum tentu dapat melawan kakek bungkut itu, apalagi kalau sampai perlu minta bantu Gak Put Kun, sekalipun menang juga kurang cemerlang. Maka ia sengaja tidak mempersoalkan itu lebih lanjut, paling tidak kakek itu pun sudah memberi muka padanya tanpa merobohkan putranya. Dilihatnya Lik Tiong Ong sudah pergi semakin jauh, sungguh tak enak perasaannya. Pikirnya, kakek itu terang adalah kawan lengho Utiong, lantaran para cucu mematahkan lengannya, maka kakek itu pun datang mematahkan lengan mereka sebagai pembalasan. Selama hidupku malang melintang di kota Lok yang ini, masakan sampai hari tua terbalik akan terjungkal habis-habisan dalam pada itu Ong Pek Kun sudah membetulkan lengan kedua keponakannya yang keseloh itu, dua buah tandu lantas membawa kedua anak muda yang basah kuyuk itu pulang lebih dulu. Gak tayak siang bun, orang macam apakah kakek tadi? Agaknya mataku yang tua ini sudah lamur dan tidak kenal orang kosan demikian, tanya Ong Go Anpa kepada Put Kun. Siapakah dia, Tiong Ji Put Kun bertanya kepada lengho Utiong. Dia itulah Lik Tiong Ong, sahut lengho Utiong. Go Anpa dan Put Kun bersama mengeluarkan suara O-O-O. Kiranya tempoh hari meski mereka juga datang ke hutan bambu sana, tapi mereka tidak sampai kenal muka Lik Tiong Ong, sedangkan Isuya yang kenal Lik Tiong Ong tidak ikut mengantar ke dermaga ini, sebab itulah tiada seorang pun yang kenal si kakek bambu hijau. Barang apa yang dia berikan padamu tanya Put Kun pula sambil menuding bungkusan panjang tadi. Te Chu sendiri belum tahu, sahut lengho Utiong sambil membuka bungkusan itu. Maka tertampaklah isinya adalah sebuah kecapi antik, pada ujung kecapi itu terukir dua huruf kembang yang ini. Selain itu ada pula satu buku kecil, pada sampulnya tertulis Jing Simbo Sian Ciu. Kiranya adalah lagu yang diajarkan si nenek kepada lengho Utiong itu. Keruan lengho Utiong bersuara kejut dan terharu. Ada apa tanya Put Kun sambil memandang tajam? Kiranya Chiampo itu selain memberikan sebuah kecapi padaku, bahkan menyertakan not kecapi pula, kata lengho Utiong. Ia coba membalik-balik buku kecil itu, ternyata berisi lengkap ajaran kera memetik kecapi dengan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Dari tulisannya dan kertasnya yang masih baru itu terang baru saja selesai ditulis oleh si nenek. Teringat kepada kebaikan lo Chiampo itu lengho Utiong sangat terharu sehingga matanya berkaca, air matu hampir-hampir menetes. Melihat buku itu berisi nat kecapi, walaupun Ong Goan Pa dan Gak Put Kun merasa curiga tapi juga tak bisa bicara apa-apa. Lik Tioh Ong itu ternyata seorang kosen di dunia perselatan yang tidak mau menonjolkan diri, apakah kau tahu dia dari aliran atau golongan mana, Tiong Ji tanya Gak Put Kun. Ia sudah menduga andaikan lengho Utiong tahu asal lusul Lik Tioh Ong juga takkan mengaku secara terus terang. Soalnya kungfu si kakek bambu hijau itu terlalu hebat, kalau tidak ditanyakan betapapun rasanya tidak tenteram. Benar juga, segera lengho Utiong menjawab, tecu hanya belajar kecapi kepada lo Chiampo itu, sesungguhnya tidak tahu bahwa dia juga mahir ilmu silat. Begitulah Gak Put Kun lantas memberi hormat tanda perpisahan dengan Ong Goan Pa, perahu layarnya yang besar itu lantas mengangkat jangkar dan berlayar ke hilir. Di dalam kapal ramailah anak murid Hoa Sanpe itu membicarakan Lik Tioh Ong, ada yang memuji kepandaian si kakek yang maha tinggi, ada yang anggap Lik Tioh Ong itu belum tentu punya kepandaian sejati, mungkin kedua saudara Ong muda kecemplung ke dalam sungai karena mereka sendiri kurang hati-hati. Sedangkan Ong Tiong Kiang dikatakan tidak sudi bertengkar dengan kakek yang sudah loyo itu, maka sengaja meloncat menyingkir. Leng Hoa Tiong duduk sendirian di bulitan dan tidak menghiraukan percakapan para sute dan sumuainya itu. Ia asik membaca not kecapi. Karena khawatir mengganggu gurunya, maka ia tidak berani membunyikan kecapinya. Gak Hu Jin merasa tidak tenteram ketika teringat kepada potongan tubuh Lik Tioh Ong serta gerak-geriknya yang aneh. Ia coba naik ke haluan perahu itu melihat pemandangan. Tiba-tiba terdengar seng suami bicara di sebelah sumuai, bagaimana pendapatmu tentang Lik Tioh Ong itu? Begitu aneh caranya membuat terpental tiga jago keluarga Ong itu, tampaknya kepandainya itu bukan ilmu silat aliran yang baik, tapi dia tiada maksud jahat terhadap Tiong Ji, pula tampaknya tidak sengaja hendak mencari perkara kepada keluarga Ong, ujar Gak Hu Jin. Ya, semoga urusan ini selesai sampai di sini saja, kalau tidak, jangan-jangan kehormatan Ong Loh Yacu selama ini akan berakhir dengan buruk, kata Pot Kun. Sejenak kemudian ia menyambung pula, kita juga harus waspada walaupun kita mengambil jalan air ini, apakah maksudkan ada kemungkinan orang akan mencari perkara pada kita? Katanya seng istri. Sampai saat ini kita masih tetap belum jelas orang macam apakah kelima belas musuh berkedok tempoh hari itu. Mengingat kejadian itu, perjalanan kita ini rasanya masih banyak rintangan yang akan kita hadapi, begitulah mereka lantas pesan para muridnya agar selalu waspada. Di luar dugaan, setelah perahu mereka keluar dari muara kiat kean dan memasuki sungai Tiangkang dan meluncur kehilir pula ke arah timur, ternyata sama sekali tidak terjadi sesuatu. Semakin jauh meninggalkan Lok Yang, semakin berkurang pula rasa was-was mereka. Hari itu mereka sudah dekat dengan kota Kai Hong. Gak Put Kun dan istrinya membicarakan tokoh-tokoh muling di kota itu. Menurut pendapat gelap Put Kun di kota Kai Hong boleh dikata tiada jago silat yang berarti. Tapi Gak Hu Jin berkata, ada seorang tokoh ternama di sini, mengapa suka melupakan dia tokoh ternama? Siya, siapa yang kau maksudkan tanya Put Kun? Mengobati seorang bunuh seorang, bunuh seorang mengobati seorang, bunuh orang mengobati orang sama banyaknya, dagang rugi tak mau. Siapa dia itu ucap Gak Hu Jin dengan tertawa. Aha, set jin weng ih, tabib sakti pembunuh orang, pengit si memang benar sangat ternama, ujar Gak Put Kun tertawa. Tapi biarpun kita berkunjung padanya juga belum tentu dia mau menemui kita, sungguh aneh, sudah disebut tabib sakti, mengapa pembunuh pula? Apa sebabnya, ibu tanya lengsian heran. Penglosian Singh itu adalah seorang ajaib di dunia persilatan, tutur Gak Hu Jin. Ilmu pengobatannya memang mahasakti, betapapun berat penyakit seorang asalkan dia mau mengobati ditanggung pasti akan sembuh kembali. Cuma dia mempunyai suatu sifat yang aneh. Ia bilang manusia hidup di dunia ini sudah ditentukan oleh takdir, bila dia terlalu banyak menyembuhkan orang sehingga mengurangi orang mati, tentu akibatnya dunia akan terlalu banyak orang hidup dan sedikit orang mati, kelak jika dia sendiri mati tentu Giam Long, Raja Akhirat, akan minta pertanggung jawabannya, sampai di sini anak muridnya sama tertawa geli. Tapi Gak Hu Jin telah melanjutkan, sebab itulah dia mengadakan suatu ketentuan, setiap kali menyembuhkan seorang, maka dia juga harus membunuh satu orang sebagai imbalannya. Sebaliknya kalau dia membunuh satu orang tentu pula akan menghidupkan seorang sakit sebagai gantinya. Dengan demikian supaya Giam Long tidak dibikin rugi, kembali para muridnya sama tertawa. Leng Sian bertanya pula, Tabib Sakti Peng Itci itu benar-benar sangat kocak. Tapi mengapa dia pakai nama Itci, satu jari, memangnya apakah dia hanya punya sebuah jari tangan tidak? Peng Taihau, Tabib Peng, punya sepuluh jari seperti orang biasa, tutur Gak Putkun, Dia mengaku bernama Itci, maksudnya baik membunuh orang atau mengobati orang cukup memakai sebuah jari saja, Oh, kiranya demikian. Jika begitu tentu ilmu Tiam Hiat sangat lihai kata Leng Sian. Jarang sekali ada orang bergerak dengan Peng Taihau itu, sahut Gak Putkun. Yang terang setiap orang bulim mengetahui ilmu pertabibannya sangat lihai, Boleh jadi setiap waktu memerlukan pertolongannya, maka setiap orang rada segan padanya. Tapi kalau tidak sangat terpaksa juga tak berani minta pengobatan padanya, Sebab apa tanya Leng Sian? Habis kalau menurut ketentuannya menyembuhkan seorang harus membunuh pula seorang sebagai imbalannya, Bila mana orang itu kebetulan adalah sanak hadang atau sobat handainya, Bukankah hal ini akan membuatnya serba sulit ya? Peng Taihau itu benar-benar sangat aneh perangainya, kata para murid. Jika demikian, penyakit Toa Suko tak dapat minta pertolongannya, ujar Leng Sian. Sejak tadi Leng Hau Tiong hanya mendengarkan cerita sang guru dan ibu gurunya tentang tabib sakti pembunuh yang aneh itu. Demi mendengarkan ucapan Siaw Sumoai, ia hanya tersenyum hambar dan berkata, Ya, jangan-jangan dia sudah menyembuhkan aku, lalu menyuruh aku membunuh Siaw Sumoai ku sendiri. Para murid Hoa Sanpei kembali tertawa Riu. Leng Sian juga tertawa dan berkata, Peng Taihau itu tidak kenal aku, buat apa dia menyuruhmu membunuh aku? Lalu ia berpaling kepada Gak Putkun dan bertanya, Ayah, sebenarnya Peng Taihau itu tergolong orang baik atau jahat menilik sifatnya yang aneh dan kelakuannya yang tak menentu, dia boleh dikata berada di antara yang baik dan yang jahat, ujar Putkun. Ah, mungkin orang kangung sengaja membesar-besarkan persoalannya, kata Leng Sian. Setiba di Kaihau nanti aku ingin berkunjung pada Peng Taihau itu, Hus, Bentak Putkun dan istrinya berbareng. Jangan kau cari gara-gara. Orang aneh begitu masakah dapat kau kunjungi sesukamu. Kedatangan kita ini adalah untuk pesiar dan bukan ingin mencari perkara, melihat tayah bundanya marah, Leng Sian tidak berani bicara lagi walaupun penuh keheranan terhadap si tabib sakti pembunuh itu. Besok paginya lewat tengah hari perahu mereka sudah sampai di dermaga Kaihong, cuma untuk masuk ke kota masih ada beberapa li jauhnya. Di sebelah barat daya Kaihong ada suatu tempat, di mana leluhur Gak kita pernah sangat terkenal, tempat itu harus kita kunjungi, demikian kata Putkun dengan tertawa. Ya, betul, tempat itu pasti cu siantin adanya, seru Leng Sian sambil tertawa senang. Disitulah kakek moyang kita Gak Pengki, Gak Hui, mengalahkan tentara Kim secara besar-besaran, dan begitu perahu mereka merapat ke dermaga, segera Leng Sian mendahului melompat ke daratan dan berseru, ayo, lekas berangkat ke cu siantin, lalu makan malam di kota Kaihong, beramai-ramai semua orang lantas ikut mendarat. Sebaliknya Leng Ho U Tiong masih tetap duduk di buritan perahu. Ayo, Toa Suko, apa engkau tidak ikut seru Leng Sian? Sesudah kehilangan tenaga dalam Leng Ho U Tiong selalu merasa lelah dan malas bergerak, maka kepergian semua orang itu kebetulan baginya untuk belajar memetik kecapi. Apalagi dilihatnya Leng Pengci berdiri di sisi Leng Sian dengan sangat mesra, semakin dinginlah hatinya, maka jawabnya, tidak, aku tidak sanggup berjalan terlalu lama, baiklah, boleh mengasuh saja di sini, dari kota nanti akan kubawakan beberapa kati arak enak, kata Leng Sian pula. Begitulah dengan perasaan Perdi Leng Ho U Tiong menyaksikan keberangkatan si Nona yang didampingi Pengci itu, Jing Simbo Sian Ciu yang dilatihnya itu sudah berhasil menyembuhkan luka dalamnya, tapi apa artinya lagi hidup di dunia ini? Seketika itu ia merasa segala macam pahit getir orang hidup seakan-akan membanjir tiba, dadanya terasa sesak, napas tersengal-sengal, segera perutnya kesakitan pula. Sementara itu Gak Leng Sian dan Lim Pengci yang jalan bersama itu asik bicara dengan kasih mesra sehingga tanpa terasa mereka sudah jauh meninggalkan rombongan. Gak Hujin mengedipi seng suami dan memandang kedua muda-mudi yang berjalan jauh di depan itu. Gak Putkun tahu maksud seng istri, ia tertawa sambil mempercepat langkahnya. Hanya sekejap saja suami istri itu sudah menyusul sampai di belakang Leng Sian dan Pengci. Dengan tindakan mereka yang cepat, mereka tanya arahnya kepada orang di tepi jalan, lalu empat orang mendahului menuju ke Cu Siantin. Ketika hampir sampai di kota kecil itu, terlihat di tepi jalan ada sebuah kelenteng, papan di atas pintu kelenteng itu tertulis N.I.O. Chiang Kun Biyo, Kelenteng Panglima N.I.O. Ayah, ku tahu kelenteng ini adalah tempat kemujaan Panglima N.I.O. Chiang Kun Gugur di Medan Bakti, sungguh membuat orang kagum padanya. Marilah kita masuk ke dalam untuk melihatnya, karena muridnya yang lain masih ketinggalan jauh di belakang, tanpa menunggu lagi mereka berempat lantas masuk ke dalam kelenteng. Patung N.I.O. Chiang yang dipuja itu tampak sangat gagah dan tampan, Leng Sian memandang sekejap ke arah Pengci, diam-diam timbul maksudnya membandingkan Toa Pekong yang tampan itu dengan Lim Pengci. Belum lagi mereka sempat bicara, pada saat itu juga di luar kelenteng tiba-tiba ada suara orang berkata, aku tahu Toa Pekong yang dipuja di dalam kelenteng Panglima N.I.O. ini pasti N.I.O. Chiangin adanya, mendengar suara orang itu, seketik air muka Gak Put Kun dan istrinya berubah pucat berbarang mereka sama merabat pedang yang tergantung diinggang masing-masing. Dalam pada itu terdengar seorang lain lagi bicara, di zaman dahulu Panglima si N.I.O. teramat banyak, dari mana kau yakin Toa Pekong yang dipuja ini adalah N.I.O. Chiangin dan bukan N.I.O. Leng Kong dan Panglima N.I.O. yang lain tidak, aku tahu pasti adalah N.I.O. Chiangin, demikian orang yang pertama tetap ngotot. Kiranya dari suara orang-orang itu dapatlah Gak Put Kun dan istrinya mengenali mereka bukan lain daripada Tokok Laksian. Cepat ia memberi isyarat, segera bersama Seng Istri serta Pengci dan Leng Sian mereka sembunyi di belakang patung. Ia dan istrinya sembunyi di sisi kiri, Leng Sian dan Pengci di sebelah kanan. Diam-diam Put Kun merasa cemas bila mana sebentar lagi rombongan Lotekno dan lain-lain datang, tentu mereka akan kepergok dan ini berarti malah petaka bagi mereka. Dalam pada itu karena pertengkaran mengenai Toa Pekong yang dipuja di kelenteng itu, akhirnya salah seorang dari manusia aneh itu berkata, coba kita melihatnya ke dalam kelenteng, menyusul seorang di antaranya lantas berteriak, aha, coba lihat. Bukankah di atas situ jelas tertulis patung yang dipuja ini adalah patung N.I.O. Chiangin? Ternyata yang bicara itu adalah Toki Sian. Kemudian ia berseru pula, wahayan Yeo Chaihin, asalkan kau memberkailakte kami agar jangan mati, boleh juga aku menjura beberapa kali padamu. Biarlah sekarang juga aku memberi persekot lebih dulu, habis berkata ia terus berlutut dan menyembah. Mendengar itu, Putkun saling pandang sekejap dengan seng istri, air muka mereka sama memperlihatkan rasa lega dan girang. Pikir mereka, dari ucapannya tadi agaknya orang yang tertusuk pedangnya itu belum mati, sementara itu Toho A.Sian lagi ikut berkata, tapi bagaimana kalau lakte jadi mati? Kalau lakte sampai mati, tentu patung ini akan kuhancurkan, lalu akan kukencingi pula, sahut Toki Sian. Tapi kalau lakte benar-benar mati, apa gunanya kau mengencingi dan bahkan memberaki sekalipun juga percuma, ujar Toho A.Sian. Benar juga, sahut Toki Sian. Mari kita kembali ke sana untuk tanya dia apa lakte dapat disembuhkan, bila sudah sembuh baru kita datang ke sini untuk sembahyang, kalau tidak dapat sembuh akan kita beraki, wah, kalau lakte tidak dapat disembuhkan, lalu kita tidak kencing dan tidak berak, apa perut kita takkan kembung kata Toki Sian. Ya, betul, jika kita tidak berak dan tidak kencing, tentu kita akan mati kembung, seru Toki Sian. Maka menangislah dia dengan sedih. Mendadak Toki Sian bergelak tertawa, jika lakte tidak mati, bukankah sia-sia saja kau menangis? Ayo pergi ke sana, kita harus tanya yang jelas kalau perlu baru menangis, begitulah kelima orang itu sambil ribut mulut terus keluar lagi dari kelenteng dengan langkah cepat. Entah bagaimana keadaan orang aneh yang kau tusuk itu? Sumoai, hendaknya kau tunggu di sini bersama Pengci dan Sian Ji, biar ku periksa ke sana, kata Putkun. Daripada sendirian menghadapi bahaya, biar ku pergi bersamamu, kata Gak Hujin, habis itu segera ia mendahului keluar kelenteng. Gak Putkun juga tidak banyak bicara pula, segera mereka berdua mengikuti jejak kelima orang aneh tadi. Dari jauh tertampak toko Ngo Khoai itu memblok ke suatu tanah tanjakan melalui suatu jalan kecil. Sepanjang jalan kelima orang itu masih terus ribut mulut sehingga memudahkan penguntitan Gak Putkun berdua. Sesudah menyusuri jalan pegunungan itu, tertampaklah di balik beberapa puluh pohon liu yang rindang di depan sana ada sebuah sungai kecil, di tepi sungai sana ada beberapa buah rumah genting. Terdengar suara ribut kelima orang aneh itu menggema masuk ke rumah genting itu. Mari kita mengitar ke belakang rumah, ajak Putkun kepada istrinya. Dengan ginkang yang tinggi suami istri lantas mengitar jauh ke belakang rumah genting itu. Sesudah dekat, terlihat di belakang rumah itu pun terdapat sebaris pohon liu yang rindang, kedua orang lantas sembunyi di balik semak pohon. Terdengar suara toko Ngo Khoai lagi berkauk-kauk di dalam rumah, Hi, kau telah membunuh lakte kami, Wah Ken, kenapa kau membedah dadanya keparat? Kami harus cabut nyawamu sebagai gantinya walakte. Kami harus bedah juga dadamu ai, lakte, sedemikian ngeri kematianmu, biar kami selamanya takkan, takkan berat agar mati kembung bersamamu. Begitulah Ngo Khoai itu berteriak dan berjingkrat tak keruan. Gak Putkun terkejut, pikirnya, kenapa ada orang membedah dadah lakte. Mereka perlahan-mereka lantas merunduk maju, sampai di bawah jendela, mereka coba mengintip ke dalam rumah melalui celah-celah. Tak kala itu hari sudah mulai gelap, di dalam rumah tampak terang-benderang dengan beberapa buah pelita. Di tengah rumah tertaruh sebuah dipan dan di atasnya terbaring seorang lelaki dalam keadaan telanjang bulat. Dadanya telah terbedah, darah mengucur. Kedua mati orang itu tampak tertutup rapat, agaknya sudah mati sekian saat. Dari wajahnya segera Gak Hujin mengenalnya sebagai tosip sian yang terkena tusukan pedangnya di puncak koasan tempoh hari. Toko Ngo Kai tampak berkerungun di sekitar saudara mereka dan mencaci maki kepada seorang laki-laki pendek gemuk. Laki-laki bunta itu tingginya tidak lebih dari empat kaki, tapi lebar pundaknya juga hampir empat kaki, kepalanya sangat besar, pakai kumis tikus, mukanya sangat lucu. Kedua tangannya berlumuran darah, tangan kanan memegang pisau yang juga berlepotan darah. Dengan mata melotot ya pandang Ngo Kai yang sedang berkau-kau itu, selang sejenak dengan suaranya yang berat. Barulah ia tanya, sudah habis belum kentut kalian? Sudah, kau sendiri mau kentut apa sahut toko Ngo Kai berbareng? Dada saudara kalian yang lebih mirip mayat hidup ini terkena pedang, dari tempat jauh kalian membawanya kemari dan minta aku menolong jiwanya, demikian kata si buntak. Tapi perjalanan kalian terlalu lambat, lukanya telah membusuk, urat nadinya juga kacau, untuk menolong jiwanya tidaklah sukar, tapi sesudah sembuh ilmu silatnya akan punah, setengah badan bagian bawah akan lumpuh. Orang cacat begitu apa gunanya biarpun, disembuhkan biarpun cacat juga lebih baik daripada mati, kata Tokin Sian. Tidak bisa, teriak si buntak dengan gusar. Kalau mau mengobati orang harusku sembuhkan betul-betul, kalau menyembuhkan orang menjadi cacat kemana mukaku ini harus ditaruh. Sudahlah, aku tidak jadi mengobati dia, tidak jadi. Lekas kalian gotong pergi mayat hidup ini jika kau tidak mampu menyembuhkan laktek kami, kenapa kau membedah dadanya? Tanya Tokan Sian. Sebenarnya kau, kau, Hektometer, coba katakan, apa julukan ku? Tanya si buntak dengan mendengus. Julukan setanmu adalah Set Jin Beng Ih Sahut Tokan Sian. Seketika gak putkun dan istrinya terkesiap dan saling pandang. Kiranya si buntak yang berwajah lucu itu tak lain tak bukan adalah si tabib sakti pembunuh pengitci yang maha termasuhur itu dalam pada itu terdengar pengitci sedang berkata pula, jika sudah tahu aku berjuluk Set Jin Beng Ih, kalau cuma membunuh satu orang masakah kau parau apa sulitnya membunuh satu orang kata Toho Asyan? Jika kau cuma pandai membunuh orang dan tak becus mengobati orang, kan percuma saja julukanmu memakai kata Beng Ih segala siapa bilang aku tidak becus mengobati orang teriak pengitci dengan gusar, aku telah memberdah dada mayat hidup ini, sesudah kusambung urat nadinya, setelah sembuh nanti gak akan sehat seperti sedia kala, ilmu silatnya juga takkan punah. Dengan demikian barulah kelihatan kepandaian Set Jin Beng Ih Ah, kiranya kau dapat menyelamatkan lakte kami, jika begitu kami telah salah mengomelimu, seru ngoko ai bersama.